Intro Di berita ku yang kembangan Di sungai jari dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kurang Bila datang malam sunyi Engkau memaktiku pulang Suaramu baru berdunyi Dan tidak aku berdunyi Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih telah pimpin Mendungi dan menjaga kami hingga saat ini Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat menjadi peneman Bagi kami ya Tuhan Sertai juga para pemirsa Dimana pun mereka berada Menjauhkan mereka dari mara bahaya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Amin Pelajaran sekolah sahabat hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 Yang berjudul Jika engkau ya Tuhan Mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Bacalah Masmur 130 Ayat 1 Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam Aku berseru kepadamu ya Tuhan Ayat 2 Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Ayat 3 Jika engkau ya Tuhan Mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan Siapakah yang dapat tahan Ayat 4 Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang Ayat 5 Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Ayat 6 Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Ayat 7 Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Ayat 8 Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya Bagaimanakah gambaran Beratnya dosa dan harapan Bagi para pendosa Penderitaan besar pemasmur Berkaitan dengan dosanya sendiri Dan dosa bangsanya Masmur 130 Ayat 3 dan 8 Dosa-dosa manusia Begitu berat Sehingga mengancam Untuk memisahkan manusia Dari Allah selamanya Masmur 130 Ayat 3 Kitab suci berbicara Tentang catatan dosa Yang disimpan Untuk hari penghakiman Daniel 7 ayat 10 Wahyu 20 Ayat 12 Dan tentang nama orang berdosa Yang dihapus Dari kitab kehidupan Keluaran 32 Ayat 32 Masmur 69 Ayat 29 Wahyu 13 Ayat 8 Maka pemasmur Meminta pengampunan Allah Yang akan menghapus Catatan dosa Masmur 51 Ayat 1 dan 9 Yeremia 31 Ayat 34 Mika 7 Ayat 19 Dia tahu bahwa Tuhan Pada dasarnya tidak marah Kasihnya kekal Kemarahannya hanya dibangkitkan Oleh kegagalan manusia Untuk menghargai kasihnya Tujuan kemarahannya Bukanlah untuk melukai Melainkan untuk menyembuhkan manusia Bukan untuk membinasakan Tetapi untuk menyelamatkan Umat perjanjiannya Lihat Hosea 6 Ayat 1 dan 2 Hans Kala Rondel Daily Friends in the Psalm Berian Spring Epiverse Impression 1983 Halaman 180 Dan 181 Hebatnya Kesediaan Allah Untuk mengampuni dosa Dan bukan untuk menghukumnya Yang membangkitkan Rasa hormat kepada Allah Masmur 130 Ayat 4 Roma 2 Ayat 4 Ibadah sejati Dibangun atas kekaguman Akan karakter kasih Allah Bukan atas dasar Ketakutan akan hukuman Anak-anak Allah Dipanggil untuk menantikan Tuhan Masmur 27 Ayat 14 Masmur 37 Ayat 34 Kata Ibrani Kawah Menunggu secara harfiah Berarti meregangkan Dan merupakan akar Kata Ibrani untuk berharap Jadi menunggu Tuhan Bukanlah penyerahan diri Secara pasif Pada keadaan yang menyedihkan Melainkan suatu Peregangan penuh harapan Atau penantian Yang penuh semangat Akan campur tangan Tuhan Harapan pemasmur Tidak didasarkan pada Optimisme pribadinya Tetapi pada firman Tuhan Masmur 130 Ayat 5 Penantian yang setia Akan Tuhan Tidak sia-sia Karena setelah Malam yang gelap Pagi pembebasan Ilahi datang Lihat bagaimana Permohonan pribadi Pemasmur Menjadi permohonan Seluruh komunitas Masmur 130 Ayat 7 Dan 8 Kesejahteraan individu Tidak dapat dipisahkan Dari kesejahteraan Seluruh rakyat Jadi Seseorang Tidak hanya berdoa Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk masyarakat Sebagai orang percaya Kita adalah bagian Dari komunitas Dan apa yang berdampak Pada satu bagian Dari komunitas Berdampak pada semua orang Renungkan pertanyaan Jika engkau ya Tuhan Mengingat-ingat Kesalahan-kesalahan Tuhan Siapakah yang dapat tahan Masmur 130 Ayat 3 Apakah artinya Bagi Anda secara pribadi Dimana Anda Akan berada Jika Tuhan Mengingat-ingat Kesalahan Anda Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu ini Biarlah firmanmu ini Dapat kami ingat Dan kami terapkan ya Tuhan Terima kasih Untuk segala berkat-berkatmu Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin 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 Terima kasih.